Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga salam jumpa Untuk para subscriber Bigtulus ofisial Dimanapun kalian berada Apa kabarnya orang baik Sehat semua Baik semua Insya Allah dimudahkan segala urusannya Amin Ketemu sama Mas Teh hari ini di Selasa 24 September 2024 Di suasana yang Waduh Harusnya syutingnya Tadi pagi Bisa tayang jam 11 Karena hujan badai Teman-teman Jakarta Masya Allah Pasar minggu khususnya ya Hujannya detes banget Anginnya kenceng banget Sampai Bocor semua Lagi ngumpulin Buat bayar si putih aja Belum cukup Ini tiba-tiba Bocor Mau dibenerin Aduh Jalan rezekinya Belum ada Mudah-mudahan Allah Berikan jalan rezeki Biar ini nanti Bisa kita Benerin Aku Gimana ya teman-teman Kalau udah nyaman Dengan satu posisi Aku torangnya setia gitu loh Kalau emang masih bisa dipertahankan Atau dicari solusinya Biar betah disini Aku pengennya betah disini dulu Amin Sampai punya rumah sendiri Amin ya Allah Ini Aduh Ya Allah rezek Nelong Soalnya gini lah Keadaan meranto Neng Ngonti Keadaan Keuangan Lagi menipis Malah dikasih ujian Lagi sama Allah Kayak gini Udah berkali-kali komplain Sebetulnya Tapi aku gak tega juga Ibunya juga Janda Gitu Dan aku juga Karena ini cuman rumah Yang disekat ya Bukan kompleks kontrakan Jadi aku gak tega Kalau bisa nanti Doain ya teman-teman Biar ada rezekinya Biar pasti bisa Benerin sendiri ya Amin Ya Allah Amin Ada yang sedih Kalau kayak gini tuh Rumah bocor Dulu yang banjir aja Kayak gitu Sekarang kayak gini Alhamdulillah ya Yang penting Gak apa-apa Mas tulus aja Yang ngalamin Teman-teman di rumah Semuanya baik-baik saja ya Amin Yang sedang sakit Semoga cepat sembuh Yang punya masalah Segera selesai Yang lagi seret rezekinya Semoga lancar lagi Teman-teman Yang mungkin sekarang Keadaannya sedang kurang baik Semoga segera membaik Dan kalian yang sedang terlilit hutang Amin Semoga hutangnya Tak melunas Amin Amin Ya Rabbal Tentunya Yang sudah subscribe Terima kasih Baru atau lama Terima kasih Yang belum Ayo support mas tulus Dengan subscribe Pencet tombol loncengnya Ininya jangan lupa Dibantu Share ke media sosial Yang kalian punya Jangan skip iklan yang pendek Yang panjang boleh Teman-teman yang mau nyawer Ada tombol Terima kasih Atau super thanks Di bawah video ya Terima kasih Mbak Aksil Naros Itu Hampir ya Hampir semua videoku disawar Dan Luar biasa Teman-teman yang mau nyawer mas tulus Bisa kok ya Di tombol super thanks Atau terima kasih Di bawah video itu Bisa kalian pencet Buat nyawer mas tulus Ya Sehat ya Semuanya Dalam kondisi yang baik Amin Apa yang mau dibahas Mas T hari ini Nah Mas T pengen menjabarkan juga Ulasan dari Virasat gemuruh Yang mas terasakan ini Juga ternyata Virasat Atau suara gemuruh Yang saya dengarkan Atau rasa was-was Yang saya rasakan Kemudian Dengan beberapa hal Yang saya dengarkan Suara orang zikir Dan seterusnya Ternyata selaras juga Dengan yang disampaikan Cerondol Lalu apa yang disampaikan Cerondol Apa yang harus kita waspadai Akhir bulan Teman-teman Harus waspada Nanti masti Ulas lebih dalam ya Ayo guys Sedekah nasib box kita Masih minus 3 jutaan Saudaraku Ayo semangat 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 Teman-teman yang di rumah Mari kita doa sama-sama Semoga Allah kirimkan Sedekah Dari tangan Siapapun Untuk membantu Sedekah nasib box kita Di bulan September ini Amin Semoga Allah izinkan Ada dan Allah kirimkan Orang-orang baik Untuk membantu Sedekah nasib box kita Amin 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 Bantu Ayo dibantu Yang sudah mendoakan Terima kasih Ya Allah Ya Allah Ih Ini nyemprot WC Anu Niki Apa jenengnya Dek Kamu setting Dek Kalau gak dimatiin aja deh Jenengnya kamar Laki-laki Kadang-kadang Itu ya Bau segala macem Inisiatif lah Pakai Stella Tapi malah Nyemprot Nye Nyemprot Sampai naidewin Nye gerak Nengirong Aku juga hidupin kipas kan Jadi Langsung Brek gitu loh Kesini teman-teman Astagfirullahaladzim Oke Teman-teman Yang sudah mendoakan Terima kasih Yang mungkin sekarang Lagi berkelipaan rezeki Mau nyukupin Wah Alhamdulillah sekali ya Mastu tunggu Partipasi teman-teman Untuk membantu Sedekah nasib box Caranya gampang Karena waktunya Tinggal tanggal 27 Hanya tinggal hitungan Hari Semoga Allah Berikan keajaiban Membantu orang baik Untuk membantu Sedekah nasib box kita ya Caranya gampang Kalau membantu Cek kolom deskripsi Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto Transfernya minimal 12.000 rupiah Maksimalnya unlimited Ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto Di kolom deskripsi ya Begitu teman-teman Terima kasih banyak Oh iya Mbak Agnes Terima kasih Hari ini ada kiriman Kemarin itu Kayaknya kaos Aku masih belum buka Tapi aku cek tadi kaos Kayaknya banyak Kayaknya buat dimasak Terima kasih Ini apa namanya Salak Aduh kebetulan lagi batuk Mbak Agnes Jadi Saya agak tahan dulu Makan saladnya Dan terima kasih Buat semuanya Yang sudah kirim-kirim paket Nih disini ada Kerupuk Ada roti Terima kasih Pokoknya yang sudah kirim Makanan juga Terima kasih banyak Yang berbagi kemaste Mudah-mudahan Allah cukupkan Apapun yang sedang dibutuhkan Amin Amin Terima kasih banyak Yang sudah bantu Sedekah nasib box Tanpa terkecuali saja Bagi teman-teman Terima kasih Semoga Allah Terima sedekahnya Pahalanya Allah Sampaikan kepada Yang dituju Sesuai dengan Niat yang dihajatkan Amin Semoga sedekahnya Jedengan bertukar Dengan rezeki yang berkah Melimpa ruah Bertukar dengan Kesehatan Bertukar dengan Dimudahkan segala Urusan baiknya Dan masti doakan Jedengan yang sedekah Kemasti buat nasib box Dan lain-lain Semoga hajat Baiknya jedengan Yang bersedekah Segera Allah Kubul Amin Dan yang sedekah Semoga Allah Jauhkan dari Bala apapun Amin 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 Terima kasih Teman-teman Sementara waktu Kabar buruknya adalah Memang untuk pengiriman Minyak bidara Belum bisa Mas tulus proses Karena barangnya Tidak ada Atau barangnya Sedang habis Stocknya ya Ada lagi nanti Perkiraan tanggal 2 November Baru datang barangnya Kalian yang mau Ikutan pesan Silahkan Whatsapp saja Ke nomor Whatsapp di 0857 541188 Formatnya Sebutkan nama Alamat lengkap Kemudian nomor HP Dan pesannya Berapa Maturnubun Terima kasih Terima kasih banyak Semoga Yang sudah pesan Manfaat jadi obat Amin Amin Terima kasih Banyak Oke Suara gemuruh Dan juga perasaan saya Yang mendengarkan Orang Sedang berzikir Kemudian Menangis Berteriak Dan seterusnya Ini sebenarnya Juga Satu Hal yang Hal yang ternyata Juga sama Dengan apa yang disampaikan Cerondol Jadi cerondol ini Tadi malam Sebetulnya Memberikan peringatan saya Untuk Wallah alam ya Teman-teman Di atas itu Aku gak tahu Karena aku tuh Sorry Aku bukan berarti Mempercayai cerondol Sebagai Makhluk Allah Yang lain ya Tapi Aku rasa disitu Kan biasanya bocor ya Kalau hujan angin Nah cerondol itu Tadi malam Memang memperingatkan saya Hati-hati ya le Hujan angin Nanti sebocor lagi Yang tidak pernah bocor Pun bocor Nah ternyata benar Aku pasangin lah Panci disitu Kalau misalnya Aku pergi Nanti kalau bocor Biar gak langsung Kena ke lemari Jadi pikiran aku gitu Aku sudah inisiatif Ternyata Hari ini tuh Bener teman-teman Jakarta Jabodetabek itu Tiba-tiba mendung Tiba-tiba hujan Dan lumayan tiba-tiba ya Dan anginnya Lautubilhamintali Kenceng banget Jadi cerondol itu Memberikan peringatan kita Untuk di akhir bulan ini Sampai akhir bulan September Mulai tanggal 22 Sebetulnya Itu akan ada potensi Cuaca yang kurang baik Dari musibah Dan juga cuaca Jadi Disini maste Samakan dengan feeling Atau Virasat yang maste terima Ternyata beberapa hal Yang disampaikan cerondol Ini juga selaras Atau bahkan Mirip Atau hampir sama Apa yang disampaikan cerondol Apa saja Pesan cerondol Untuk kewaspadaan kita Di akhir bulan ini Yang pertama memang Cuaca ekstrim Jadi Air yang melimpah Di akhir bulan ini Sepertinya juga patut kita waspadai Yang bebarengan juga Dengan Dengan angin Kalau sudah cuaca ekstrim Ini juga bisa memicu Hujan Kemudian juga Hujan angin Atau bahkan Angin puting beliung Atau bahkan Badai kecil Atau topan Yang bisa Merusak Ini Hal yang disampaikan cerondol Jadi Bukan hanya cuaca ekstrim Sebetulnya Mohon maaf Sallallahu ala muhammad Jadi Aku berpikir teman-teman Jujur ya Kadang-kadang Apa aku mau mati ya Karena mendengar Beberapa kali kalimat tasbih Terus takbir Tahmid Kemudian Beberapa kali mendengar suara solawat Tapi ini real Aku coba buka Telingaku disini Aku gak mendengar Orang lagi ngaji di masjid Atau memang lagi ada pujian di masjid Tapi memang Itu seperti terdengar di telingaku Sampai aku mikir Apa Allah ini mau Mau ambil nyawaku ya Jujur aku pernah Beberapa kali aku ngerasa kayak gitu Bahkan aku ngomong sama Wardi Dan Ngomong gak usah ngawur lah Kayak gitu Tapi memang Rasanya itu luar biasa Nah Teman-teman Sekali lagi saya ulang lagi Bahwa cerondol memberikan Peringatan kita terkait dengan Cuaca ekstrim Bukan hanya cuaca ekstrim Ternyata Tapi juga Beberapa titik Di antaranya adalah musibah Dan Kalau kalian sekarang Banyak yang chat ke saya Mas T Gempa beruntun terus nih Kenapa mas T Kan dari awal Mas T Saya sudah menyampaikan Teman-teman Ini gempa beruntunnya ini Kalau dari hitungan angka ya Saya sudah coba hitung Bukan hanya sampai akhir bulan ya Teman-teman Tapi sampai pergantian tahun Sampai akhir tahun 2024 Kemungkinan gempa Dengan skala yang cukup besar Dan akan lumayan Sering terjadi di Indonesia Ini akan lumayan Selaras dengan yang saya rasakan Dengan yang disampaikan Cerondol bahwa Kewaspadaan kita Bukan hanya cuaca ekstrim saja Hujan lebat Angin kencang Kemudian angin puting beliung Dan seterusnya Bahkan badai yang disampaikan Cerondol Ini juga berpotensi Terjadi di Darat Yaitu musibah Satu adalah Bisa jadi Gempa bumi dengan skala yang besar Kemudian Kecelakaan di darat Bahkan Potensi meluapnya air laut Ini juga potensinya Sangat ada Saudaraku Jadi Aku melihat ini Dari hitungan angka Dari apa yang disampaikan Cerondol Jadi aku rangkum Cerondol yang pertama Menyampaikan terkait dengan Cuaca ekstrim Atau hujan yang lebat Dengan angin yang kencang Gempa dia sampaikan juga Memang Sampai akhir tahun Juga sama Sama dengan hitungan saya Kemudian Ada air yang meluap Dari laut Ini yang betul-betul Sedang saya Apa namanya Sedang saya Ingin Ingin tegaskan Karena Dari beberapa Kejadian gempa Sebelumnya Di tanggal 21 Di Bali Itu sangat keras Sekali peringatannya Bahwa Ada kemungkinan gempa Yang memicu air meluap Atau Tanah yang menyebabkan Air meluap Atau sebaliknya Dan Kemarin kita hitung ya Teman-teman Ada sebuah pesan Dimana Kita harus mengumpulkan Energi yang sama Berdoa dengan Sesuatu yang baik Kemudian kita persembahkan Kepada Tuhan Simbolnya begitu Menyatukan diri kita Kepada Tuhan Dan secara tidak langsung Ternyata tanggal 25 Itu saudara kita Yang beragama Hindu Akan merayakan Hari Raya Galungan Dan Galungan apa kuning Aduh aku error nih Tadi aku baca komentar Jadi besok tanggal 25 Itu memang ada rutinitas Atau hari perayaan Yang dilaksanakan oleh Orang Bali Eh orang Bali Sorry orang Hindu Maksudnya Hindu Bali Yang memang merayakan Besok tanggal 25 Dan Pesan 21 Kemudian kita suruh berdoa Dan Ini mungkin pesannya Adalah 25 Ketika Sedang merayakan Keriaan Atau Apakah Merayakannya Dengan Dengan Sama Seperti kita Sholat Dan seterusnya Saya kan gak tau ya Jadi Mungkin ini salah satu Jadi ada energi tertentu Yang memang bisa Dikumpulkan di tanggal 25 Besok mungkin Bagi saudara kita Yang di Bali Kemudian Doa secara Bersama-sama Boleh lintas agama Boleh Secara keyakinan Masing-masing Untuk berdoa Untuk Bali Dan memang potensi Yang saya hitung Lewat gempa Bali Itu lumayan ya Salah satunya adalah Gempa yang bisa Memprakarsai Atau Mempengaruhi Air laut Untuk meluap Jadi ini juga Salah satu potensi Akhir bulan ini Dominan sekali Dengan air Teman-teman Sehingga teman-teman Harus hati-hati Selain Hujan lebat Kemudian Cuaca ekstrimnya Ada kemungkinan Tadi gelombang Saya sampaikan Lewat cerondol Kemudian Terus juga menyampaikan Bahwa ada kemungkinan Gempa yang memicu gelombang Yang terakhir Adalah yang disampaikan Cerondol Ini merupakan Pesan dimana Bisa jadi Bahwa Potensi Air Di akhir Bulan ini Akan meningkat Tempat yang Gak pernah banjir Tapi jadi langganan Banjir Bisa tiba-tiba banjir Jadi Ada sesuatu Kejutan Yang tidak kita Sangka-sangka Yang tadinya Panas Banget Terang Banget Tiba-tiba Hujan deras Oh kemarin ternyata Ada fenomena Kenapa Hawa panasnya Terlihat berlebihan Karena kemarin Memang ada sesuatu Ada fenomena Apa Kita cari tahu Nanti kalau setuju Kita bahas aja Jadi Panasnya itu Lebih berlebihan Tapi jujur Saya sudah menyampaikan Hawa panas itu Sejak saya membuat video Yang pada malam hari itu Kalau tidak salah Di hari Sabtu Sebelum tanggal 23 Dan ternyata Hawa panasnya Dipengaruhi oleh siklus Itu juga Teman-teman ya Jadi Ini salah satu hal Yang muncul Di balik Apa Rasa panas itu Ternyata ada siklus Tertentu Yang mempengaruhi Bumi kita Menjadi panas Astagfirullah Ngondot Terisala Aromba Agnes Aku Rati pangan Kok Emang goda Wangi Kalau dimakan Nanti malah jadi musibah Kadang-kadang ya Manusia Sudah tahu Itu penyakit Tapi masih dimakan Aduh Aduh Tulus Tulus Kadang-kadang ya Nah Corondol menyampaikan Kemungkinan cuaca ekstrim Bahkan gempa Kemudian air laut Yang meluap Ini juga disampaikan Corondol Dan waktunya Di akhir bulan ini Lumayan Kalau dihitung lewat angka Jujur memang Saya melihat potensi itu Kemudian Dengan suara gemuruh Yang saya rasakan Ini ternyata juga Kalau dari hasil Lobrolan saya dengan Corondol itu Kayak sebuah manifestasi Dari sesuatu Yang akan terjadi Jadi Sesuatu yang akan Terjadi ini Walau alam Sekali lagi teman-teman Saya gak memastikan Yang saya sampaikan terjadi ya Tapi Kalau Corondol menyampaikan Ini manifestasi Atau gambaran Atas sesuatu Yang akan terjadi Kedepannya Dan Kalau ini terjadi Teman-teman Ini juga harus hati-hati Akhir bulan Sampai akhir tahun Bahkan Saya sampaikan Teman-teman Harus hati-hati Karena Suara gemuruhnya Ini ternyata Juga bisa terjadi Ketika Akan adanya Gempa besar Dan ini terjadi Di dekat Posisiku Jadi Mungkin gempanya Tidak jauh-jauh Dari Jakarta Atau bahkan Jakarta ini sendiri Aku gak tahu Suaranya lumayan Terdengar Cukup keras Kemudian Lumayan Membuat Telinga sering Berdenging Dan juga Terasa Terasanya Itu adalah Sangat Dekat Jadi suara Gemuruh yang Saya dengarkan Seperti batu Yang rontok Seperti tanah Yang ambrol Itu ternyata Menjadi pertanda Sesuatu yang akan Terjadi ke depan Ini versi Terondol ya Bahwa Benar akan ada Potensi gempa Yang masih Sangat dominan Bahkan di Akhir Bulan September Akhir Bulan September Masih hati-hati ya Teman-teman Potensi gempanya Kalau Dari Firasat Ini adalah Artinya Memang akan Mengarah ke gempa Mengarah ke gempa Tapi Kalau Dari hitungan Angkanya Saya hitung Lewat tanggal 22 Ke bawah Hampir Setiap hari Memang ada Potensi Air yang melimpah Kemudian Gempa yang Besar Ini potensinya Jadi Suara gemuruh Kemudian suara Tangisan Ini Kalau yang disampaikan Cerondol Adalah Wujud Dari Banyaknya Korban Aku kemarin Baca komentar gini Nanti yang jadi Tumbalnya Kamulus Jadi ada Orang-orang Yang berkomentar Aku gak gila-gila Hormat ya Teman-teman Tapi kadang-kadang Komentarnya itu Agak Apa Kalau bahasa Jawanya itu Jangkar Apa bahasa Indonesia Nyerunyam Nyeraca Kadang-kadang Aku baca komentarnya Oke mungkin Kamu lebih tua Daripada saya Berkomentar Tapi Bahasanya Jadi malah Ada yang nyumpahin Biar cepat gempa Ada yang Ada yang nyumpahin Biar saya jadi Tumbalnya Dan seterusnya Jadi Aku gak Gak bisa juga Memastikan diriku Selamat Atas sesuatu Tapi Bagi aku Untuk menghormati Orang lain itu Mungkin boleh Satu Kedua Harusnya aku Gak mengatakan Sesuatu yang bisa Memancing Apa ya Mendoakan jelek Kepada orang lain Mastinya gak Gak mau menerima Orang-orang Disini yang Artinya Doanya Doanya itu buruk Kalau bisa Jangan ya Teman-teman Oke Satu yang pertama Gunakan adab Untuk berkomentar Supaya lebih Lebih enak dibaca Saya gak gila hormat Tapi mungkin Lebih-lebih Lebih enak Ketika dibaca Jadi itu gunakan Bahasa yang lebih enak Menurut saya Ya Nah punten ya teman-teman Mau doain saya jelek Silahkan Pokoknya yang doain Baik Saya aminkan Kembali kenjenengan Kalau doa jeleknya Saya berikan kepada Allah Saya pasrahkan kepada Allah Supaya Allah Yang merefresh doa Itu menjadi seperti apa Kalau harapan saya Mau didoakan baik Mau didoakan buruk Harapan saya Semoga Hal baik Selalu kembali kepada Jeleknya yang mendoakan Amin Setidaknya gunakanlah Bahasa yang baik Atau ucapan yang baik Kembali ke sesuatu Yang saya sampaikan Ini tadi terselip Kata-kata itu Pas banget Kemarin sempet baca Kadang-kadang itu Sebutan jangkarnya itu Kadang-kadang Ini apa sih Maksudnya orang ini Gitu Kadang-kadang Cuman saya yang udah Ah udahlah ya Terserah lah ya Terserah pandangan orang Gemuruhnya ini Juga berlambang Dari sesuatu Yang terjadi di darat Teman-teman Kecelakaan dengan skala besar Yang merenggut Banyaknya korban Dan ini Gambarannya adalah Korbannya Orang-orang Di bawah Usia 20 tahun Mungkin Saja Karena yang saya dengar Tidak terlalu tua Suaranya Mungkin Saja Akan ada Beberapa kejadian Atau kecelakaan Yang menimpa Maaf Amit-amit jabang bayi Anak-anak di bawah Sekolah Atau anak-anak kuliahan Yang Masih di bawah 20 tahun Mungkin 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 Mudah-mudahan tidak Jadi Suara gemuruh Yang saya rasakan Ini adalah Salah satu pertanda Selain gempa Kemudian Elemen tanah Yang bergerak Dengan lumayan cepat Sepertinya juga Menjadi pertanda Akan adanya Kecelakaan besar Dan Suara yang saya dengarkan Mengucapkan takbir Kemudian mengatakan Tolong Tolongnya tidak terlalu sering Cuman lebih sering Allahu Akbar Allah Akbar Paling sering takbir Kemudian beberapa kali Diselipi dengan Suara sholawat Itu yang saya dengarkan Jadi Kalau yang disampaikan Corondol ini Akan juga banyak Menelan korban Bukan hanya Kecelakaan Tetapi Musibahnya Juga cenderung Akan banyak korban Sehingga teman-teman Aku harap Untuk akhir bulan Ini hati-hati Mungkin kurangi dulu Perjalanan jauh ya Mending di rumah dulu aja Kerjanya harus mobile Maste Gak apa-apa Bismillah Karena kerja itu ibadah Jadi Insya Allah Allah akan mudahkan Urusan orang-orang Yang beribadah Di jalan Allah Melalui Kerja Atau melalui Mencari nafkah Apalagi untuk orang tua Untuk anak Istri Keluarga Dan seterusnya Insya Allah Semuanya akan diberikan Keselamatan Jadi Untuk yang memang Belum Melalui kepentingan Atau jauh Perginya jauh Akhir bulan Saya sarankan Untuk di rumah dulu aja Gak usah terlalu banyak Agenda kemana-mana Fokus dulu Untuk diri sendiri Perbaiki diri Kemudian Mendekatkan diri Kepada Allah Kalau memang harus Ya Tetap hati-hati Bersihkan diri Kemudian minta Perlindungan Tuhan Hanya itu saja Kemudian Kita gabungkan Keduanya Ketika Oke Terlalu menyampaikan Cuaca ekstrim Masti Mendengar suara Kemungkinan ada suara Gemuruh Gemuruh ini juga Perlambang barang Yang berantem Perlambang barang Yang tabrakan Perlambang benda Yang Terbelah Kemudian Meledak Dan seterusnya Ini juga muncul Kemudian Korbannya Ini dari hitungan Angka juga Sangat selaras Teman-teman Jadi feeling saya Suara yang saya dengarkan Dari apa yang disampaikan Cerondol Kemudian saya hitung Lewat angkanya Potensinya Selaras Atau potensinya Sama Sehingga Ya saya pribadi Merasa kayak yang Ya Allah Ini mau terjadi apa sih Mau ada apa sih Semoga semua baik-baik aja Hanya itu yang saya ucapkan Karena memang potensi-potensi Yang saya hitung Melalui angkanya ini Lumayan keras Atau lumayan kuat Teman-teman Akhir bulan Sepertinya kita sedang Tidak baik-baik saja Akhir bulan Banyak sekali ancaman Dari musibah Dari cuaca ekstrim Bahkan kecelakaan Baik darat Laut Dan juga udara Potensi kecelakaan Yang saya sampaikan tadi Bisa di tiga sisi tadi ya Bisa darat Bisa laut Dan juga udara Ada kemungkinan Ada potensi terjadi di Mungkin ini semacam Kendaraan yang digunakan Rombongan pelajar Atau apa Tapi Saya mendengarnya Suaranya tidak terlalu dewasa Jadi mungkin bisa Di bawah 20 tahun usianya Amin Selamat Selamat Tidak ada apa-apa Semuanya baik-baik saja Astagfirullah Rasa oleng saya ini Juga lumayan teman-teman Jadi Ya Allah ya Rob Harapan saya cuma satu saja Kalau memang doa saya Dikobrol sama Allah Semoga semuanya baik-baik saja Semuanya tidak ada apa-apa Ya Intinya Meskipun ada Wawasan lagi Peringatan dari cerondol Kemudian juga dari hasil Mas Tulus membaca Apa Firasat yang mas dirasakan Ini agak lumayan berbahaya Di akhir bulan ini Tapi Teman-teman tetap harus hati-hati Semoga semuanya diberikan Keselamatan Dijauhkan dari bala apapun Amin Hanya itu yang bisa mas Tulus sampaikan Teman-teman Agak meletre Kemana-mana Karena pikirannya masih Sedang membayang kemana-mana Sedang tidak terlalu fokus Jadi mesti minta maaf Tapi silahkan dicerna Diambil Apa yang mas Tulus sampaikan Poin yang bisa saya sampaikan Ketika dirangkum adalah Kemungkinan akhir bulan ini Cuaca ekstrim Gempa masih beruntun Korbannya lumayan banyak Di bawah 20 tahun Bisa jadi anak-anak Kemudian Angin kencang Yang tadi sudah disampaikan ya Bisa terjadi di Darat ketika hujan Atau bisa jadi gelombang tinggi di laut Atau air yang meluap Karena Gempa Jadi ini beberapa Hal yang saya rangkum Dari yang disampaikan Cerondol Juga dari apa yang sudah Saya hitung melalui Virasat saya sendiri Seperti itu teman-teman Saya harap video saya buat Ini manfaat bagi teman-teman Yang nonton Suka dengan kontennya Kalian bisa ambil Sesuatu yang baik Mohon maaf Kalau saya ada salah-salah kata Misalnya ada bahasa-bahasa Yang mengesankan Bahwa saya ini terkesan keminter Terkesan saya sok jago Saya minta maaf Kalau teman-teman suka Silahkan ditonton Tidak suka Silahkan di skip Pokoknya Yang suka atau tidak suka Saya ucapkan terima kasih Semoga panjang umur-umur Rezekinya ya Amin Terima kasih Semoga manfaat Mastik pamit mundur dulu Teman-teman terima kasih banyak Jangan lupa untuk jadi manfaat Untuk orang-orang sekitar kita Jangan lupa terus jadi berkat Antara sesama Jangan lupa untuk terus berdoa Semoga semua makhluk Selalu berbahagia Dan dijauhkan dari musibah dan bala Amin 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 Ya Rabbal Alamin Yang sedang sakit Saya doakan Semoga cepat sembuh Amin Teman-teman yang saat ini Sedang dalam kondisi Serah terjiginya Semoga lancar lagi Kalian yang saat ini Siqtocorondola Astagfirullahaladzim Jangan kebiasaan Tandu Mendingkah kami kedua Kau yang amini lah Kami ikut amin Kayak gini Bismillahirrahmanirrahim Mas terus ulang doanya Teman-temannya Bismillahirrahmanirrahim Yang sedang sakit Mastik doakan Semoga cepat sembuh Teman-teman yang saat ini Sedang dalam kondisi Serah terjiginya Semoga lancar lagi Kalian yang mungkin Saat ini sedang Belum bekerja Semoga cepat dapat kerjaan Yang sudah kerja Semoga rezekinya berkah Kerjaannya awet Cepat naik jabatan Naik gajinya Amin Yang sedang punya ajat Pengen dekat dengan jodohnya Pengen punya momongan Pengen punya rumah Pengen punya usaha Pengen dui kendaraan Mas terus doakan Haca teman-teman Yang nonton video ini Amin Ya Allah Segera Allah Kabul Amin 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 Ya Rabbal Alamin Teman-teman yang sedang jual asa Semoga cepat terjual Kalian sedang bertusaha Semoga usahanya lancar Amin Kalian yang sedang jualan Semoga jualannya laris manis Amin Ya Allah Semoga Allah pilih Mas terus Dan juga teman-teman Yang nonton video ini Termasuk orang-orang yang beruntung Yang dihindarkan dari virus Penyakit bala dan juga musibah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Maturnumun Terima kasih banyak Insya Allah ketemu lagi Di next video Ya apalagi yang mau dibahas Silahkan kirimkan kritik dan saran Kalian di kolom komentar Di postingan Mas Tulus Atau bisa DM Di BigTulus Underscore Official Di Instagramnya Mas Tulus Ya Oke Terima kasih Terima kasih Mas Tulus Selamat pagi Siang sering Dan juga malam Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rayu Rayu Kayak ada suara orang ngobrol Terima kasih sudah menonton Untuk mendukung channel ini Biar makin keren Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share ke media sosial Yang kalian punya Terima kasih orang baik Terima kasih